Capres nomor urut 1 Anis Baswedan akhirnya buka suara terkait umpatan yang dilontarkan oleh Prabowo Subianto. Seperti diketahui sebelumnya Prabowo melontarkan umpatan kepada Anis seusai debat. Umpatan itu dilontarkan seusai di senggol Anis soal kepemilikan lahan. Menanggapi umpatan Prabowo, Anis menegaskan tidak akan membuat laporan apapun. Menurut Anis, pernyataan yang dilontarkan oleh Prabowo merupakan bentuk dari demokrasi. Enggak, akan melaporkan. Menurut saya begini, ini adalah proses demokrasi, e kata Anis. Hal itu disampaikan Anis di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari. Anis menyampaikan bahwa dirinya sering mengatakan pemerintah tidak boleh anti kritik. Hal itu karena akan mengganggu iklim demokrasi. Menurutnya, saat ini adalah momen para capres untuk menerima kritik dan sanggahan. Oleh karena itu, Anis menegaskan tidak akan melaporkan umpatan yang disampaikan Prabowo. Di sisi lain, Anis sendiri dilaporkan ke Bawaslu karena menyerang Prabowo saat debat. Salah satu pernyataan Anis yang dianggap menyerang Prabowo adalah soal anggaran 700 triliun rupiah milik Kemenhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!